Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng haki di channel ngabolang receh lanjut ke jalur yang ada di depan saya ini di samping ada jalur bagian subgrade di dekal 82 di lokasi sini juga ada terowongan bagian otet dari terowongan Gunung Cupu teman-teman di sini ada terowongan terpendek ya yang sudah biasa saya buat video di sebelum-sebelumnya kita lihat bagian otet terowongan ini sedang ada pekerjaan pada bagian apa saja ya tampak dari sebelah sini teman-teman sudah mulai kelihatan ya bagian otet dari terowongan terpendek di sini biasanya kemarin saya berada di seberang terowongan atau bagian dari inlet ini ya dan sekarang ke arah sebelah selatannya teman-teman ini adalah bagian otet terowongan yang mengarah ke arah selatan atau menuju ke arah Bandung lokasi terowongan ini berada di DK 82 teman-teman tepatnya di DK 82,06 ya atau 82 plus 065 teman-teman di depannya ada jalur subgrade untuk video subgrade nya nanti setelah video ini tayang ya teman-teman Nah di sini ada aktivitas di bagian samping atau tepi terowongan teman-teman sedang dilakukan pembuatan retaining wall atau bagian dinding dari tepi otet terowongan nampak di sebelah sana ada eksapator ya teman-teman di bawahnya yang sedang melakukan penggalian untuk dilakukan pengaruhan kepada bagian dari retaining wall tersebut diatasnya ada para pekerja juga teman-teman yang akan merapikan dari bagian yang diangkut dari mesin eksapator tersebut Nah di sini teman-teman ada jalur subgrade ya jalur subgrade ini tidak lebih panjang dari 140 meter teman-teman tepatnya berada di DK 82 plus 65 sampai dengan DK 82 plus 200 jadi kurang lebih sepanjang 140 meter untuk jalur subgrade ke arah sebelah selatan sebelah sana teman-teman nih ya agak sedikit terhalang subrednya sebelah sana dan ini akan menyambungkan ke jembatan atau bridge ke-25 yang ada di depan sebelah kiri saya nah di lokasi di sini teman-teman sangat unik tentunya sangat menarik juga ya karena di lokasi lokasi ini menjadi bagian atau perbatasan dari DK ya perbatasan daerah kerja dari Seksi 2 di seberang outlet sebelah sana teman-teman dan ke arah sebelah sininya adalah Seksi 3A jadi Seksi 3 itu dari arah sebelah sini sampai dengan Gunung Bohong teman-teman Gado Bangkong ya di Bandung sana Nah di sini sini teman-teman karena banyak unik dan menariknya dari tonel ini ini seperti yang sudah saya sebutkan bagian atasnya ya nanti insya Allah kalau sudah selesai suatu saat nanti saya akan ke bagian atasnya lagi teman-teman di sebelah sana ya karena memang sangat menarik sekali ya baik itu pemandangan atau cara konstruksi proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada terowongan ini di sampingnya adalah pegunungan yang tinggi saya ke sini masih bareng Kang Maman teman-teman ini ya yang punya channel Jejak Nurjaman ini orangnya nih teman-teman jangan lupa kunjungi juga channel Kang Jejak Nurjaman ya jangan lupa untuk subscribe ya kita lanjut teman-teman di dekat sini seperti inilah perkembangan untuk bagian terowongan tentunya di bagian outlet ya sedang dilakukan perapian pada bagian jalur subgrade pemadatan dan pengarugan baik itu di bagian sampingnya juga sedang dilakukan pengindahan atau pemadatan pada dinding jalur yang disebut dengan retaining wall kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye